Hei, balik lagi sama gue Aji di channel Dark Osiza Dan hari ini gue mau ngebahas komik Indonesia yang judulnya Fault Aw, nyetrum Oke, buat yang belum tau Fault ini adalah komik superhero Yang diterbitkan oleh Skyler Comics Dan yang gue pegang ini adalah versi barunya Yang baru aja rilis Di bulan ini, bulan Maret saat video ini dibikin Sebenernya rilisnya resmi itu tanggal 17 Maret Tapi gue udah bisa dapet komik ini sebelum tanggal rilis resminya Oke, jadi untuk versi baru ini diterbitkan sama Buku komik Alex Media Computindo Oke, tapi tetep disini ada Skyler Comics Jadi sebelum versi baru ini rilis Sebenernya udah ada komik Fault sebelumnya Yang diterbitkan langsung oleh Skyler Jadi ini edisi issue nomor 1 Dari Fault, komik Fault Dan ini adalah issue nomor 00 Edisi collector Untuk komik Fault sendiri sebenernya udah tamat ya Yang versi Skyler Jadi ada beberapa komik disini Ini issue nomor 2 dan 3 Dari komiknya Fault Yang dirilis langsung sama Skyler Terus disini juga ada beberapa komik Fault Nomor 10 9 8 7 6 5 4 3 Eh maaf, 1 maksudnya Oke Nah di video kali ini Gue mau fokus ke komik yang baru Yang versi baru Jadi ini komik Fault yang versi baru Terbitannya Alex Media Computindo Jadi gue gak akan membahas tentang ceritanya Karena mungkin bagi sebagian orang udah tau Tapi kalau memang belum tau ceritanya Eh Lo bisa baca disini Mungkin videonya bisa di pause Kalau mau baca Sinopsis ceritanya Oke Dan sekarang Gue akan ngebahas komiknya Apa sih yang bikin komik ini beda Sama komik Fault sebelumnya Yuk Kita bahas Nah kenapa gue pajang 3 isu komik Fault yang lama disini Yang terbitan lama Karena ada hubungannya sama Komik Fault yang baru Jadi komik Fault yang baru ini Yang terbitan Alex Media Computindo Itu adalah Edisi TPB atau Bundel Dari 3 isu pertama Jadi volume 1 ini Isinya 3 isu Pertama dari komik Fault Yang pernah terbit sebelumnya Terus Apakah ada bedanya Ada Nanti akan gue kasih tau Bedanya apa aja Tapi sebelumnya mungkin Gue akan Perbandingin dulu ya Perbandingin apa Perbandingkan ya Oke pokoknya gitulah Gue akan bandingin Gedenya Kok gedenya sih Ukuran maksudnya Ukuran komik Yang versi baru ini Sama yang lama Oke Jadi sebenarnya yang lama tuh Gak sama juga Ukurannya Seperti yang bisa dilihat Sini Volume 1 itu Lebih tinggi Dibandingkan Volume yang lain 2, 3 dan seterusnya Cuma Ada juga Edisi bahasa Inggris Jadi volume 1 Eh volume 1 Isu 1 itu Ada 2 versi Ada versi Indonesia Ada versi Inggris Nah yang versi Indonesia itu Ukurannya beda Sama yang Komik-komik lainnya Cuma kalau yang Versi Bahasa Inggris Ukurannya sama Dengan yang 2, 3 dan seterusnya Sampai 10 Oke kenapa gitu Karena Mungkin waktu awal-awal Di rilis Yang issue 1 ini Masih trial Jadi belum nemu Format yang tepat Seperti apa Terus akhirnya Volume Apa Isu pertama Sama yang bahasa Inggris Release Ukurannya oke Jadi Yang lainnya ngikut Mungkin seperti itu Nah buat yang Versi baru Dari Alexmedia Ukurannya itu lebih kecil Jadi lebih kayak Komik-komik mangga Gitulah Perbandingannya itu Kayak gini Kalau dibandingin sama Yang komik vault Versi lama Lebih kecil Tapi gapapa Gak masalah Buat gua Yang penting Isinya kan Bukan ukurannya Ini lumayan enak kok Di Apa Di pegang Masih Nyaman lah Untuk dibaca Nah itu dari Ukuran ya Terus Apalagi sih yang beda Selain ukuran Dalemnya Nah sekarang kita Mau bahas Komik Vault Yang edisi Baru ini Dan akan kita Bandingin sama Yang edisi Lama Oke Yosh Sebelum gua mulai Ngebandingin Isinya Gua mau kasih Warning dulu Karena Video ini Akan menjadi Spoiler Buat kalian yang Belum pernah Sama sekali Baca vault Comic vault Jadi Kalau memang Kalian gak mau Kena spoiler Ya Bisa Stop videonya Disini Tapi kalau gak Masalah Monggo aja Karena gua akan Membahas Isinya Seperti apa Gua akan Bandingin sama Terbitan yang lama Bedanya dimana Dan Itu Udah pasti Gua akan Buka-buka Halamannya Jadi Spoiler itu Gak bisa Dihindarin Jadi Buat yang Gak suka Spoiler Ya Monggo Di skip Video ini Tapi Kalau memang Gak masalah Lanjut Saja Oke Nah Di Comic vault Yang baru Ini Chapter Pertama Ada Cerita Pembuka Yang judulnya Prolog Saksi mata Sekilas Kalau dilihat Ini Mengingatkan Gua Sama Komiknya Yang lama Yang versi Lama Di bagian ini Yaitu Komik vault Yang Edisi Collector Nomor Kosong Kosong Tapi Gak sepenuhnya Sama Maksudnya Gimana Karena Di versi baru ini Komiknya digambar ulang Jadi komik yang Vault edisi Collector ini Digambar ulang Di Comic vault Ceritanya masih sama Tapi Urutan adegannya Agak berubah Terus Dialognya juga Berubah semua Dan Artworknya sedikit Beda Sama yang Versi lama Jadi di versi baru ini Artworknya sedikit beda Tapi secara Keseluruhan Ceritanya masih sama Oke bedanya Dimana Oke kita akan buka Jadi ini halaman pertama Dari Komik Vault Yang edisi Collector Artworknya Seperti itu Nah yang di versi baru Sama Tapi Digambar ulang Nah Bedanya Seperti ini Adegannya Adegannya masih sama Kayak dimulai di museum Terus si shadow Mau masuk ke dalam museum Tapi Penggambarannya Beda Gak sama Seperti yang lama Begitu juga dengan Halaman-halaman selanjutnya Berikutnya Kayak ketika si shadow Berdiri di atas patung Itu juga beda Adegannya masih sama Tapi Digambar dengan berbeda Digambar ulang Dan keseluruhan Apa Chapter ini Itu beda semua Ini ada penggambaran ulang Bahkan untuk beberapa Pano Gambar ulangnya tuh Dibikin Beda banget Jadi gak sama persis Kayak contohnya Si satpam ini Teriak Disini Agak beda Penggambarannya Nah untuk yang Komik Awalnya Itu lebih banyak Halamannya Dan untuk Panel yang ini Itu digambarin Cuman Satu Lembar ini aja Di buku yang baru Masih mirip Masih komik yang sama Masih cerita yang sama Cuma digambar ulang Oke terus Endingnya juga Masih mirip Di versi baru Endingnya kayak gini Dan di versi yang lama Endingnya gak jauh beda Nah Kira-kira begitu Jadi itu bedanya Di komik Fold yang Edisi baru ini Sama yang lama Ada beberapa Panel Yang memang beda Karena digambar ulang Tapi secara garis besar Untuk chapter pembukanya Ceritanya masih sama Oke itu baru Satu perbedaan Dari Comic Fold yang baru Sama yang lama Untuk selanjutnya Chapter-chapter selanjutnya Masih ada perbedaan Tapi gak terlalu Signifikan Jadi kalau yang Chapter awal itu kan Signifikan banget Semuanya berubah Gambarnya berubah Dialognya berubah Dan Pacingnya juga Berubah ya Panel-panelnya juga berubah Tapi untuk yang Chapter-chapter lainnya Gak terlalu banyak perubahannya Oh iya Trivia Buat Si karakter Satpam ini Yang ada di Comic Fold Disini juga ada Di versi baru Si Satpam Yang teriak Dia adalah salah satu Karakter Di komik Fold lainnya Jadi Trivia Si Satpam itu adalah Salah satu anggota Dari Jawara Ini yang pake Baju ijo nih Jadi dia anggotanya Jawara Ini komiknya Skylor juga Gayanya manga Ini lumayan bagus Komiknya Jadi buat yang Mau baca Mongo Ada dua volume Ini volume satu Terus ada volume dua Oke Nah sekarang kita mau Bandingin isinya Untuk chapter-chapter yang lain Bedanya apa? Mari kita lihat Oke sekarang kita mau Bahas perbedaannya Dari komik Fold yang baru ini Dengan komik Fold yang lama Yaitu Khususnya untuk issue nomor 1, 2, dan 3 Jadi komik Versi baru Ini adalah Kompilasi Atau bundle Atau TPB dari Issue 1, 2, 3 Cuma gak sepenuhnya sama Nah gue akan jelasin Bedanya dimana Pada dasarnya Kalau yang awal tadi Yang Edisi collector itu kan Digambar ulang Jadi adegannya itu beda Nah untuk yang Issue 1, 2, 3 Itu gak ada perbedaan Sama sekali untuk gambarnya Sama persis Setiap runut adegannya Itu sama persis Yang lama Sama yang baru Tapi Kalau diperhatiin Tetap ada yang beda Dialognya Jadi di versi lama Ini kan ada Dialog Ketika Ketika karakternya Ngomong Atau ada penjelasan Narasi disini Nah di Versi lama Eh versi baru Juga ada Tapi berubah Jadi kayak Misalnya Panel ini Nah Dialognya beda Oke Bukan cuma itu aja Untuk special effectnya Juga berubah Jadi Yang di versi lama Misalnya ada Special effect kayak gini Yang versi barunya Gak ada Itu perbedaan pertama Untuk Comic vault baru ini Dengan isu Satu dua tiga yang lama Terus untuk penempatan Narasi Kotak dialog juga Ada perbedaan Contohnya disini Comic yang lama Di satu panel ini Ada tiga Kotak dialog Disini jadi ada empat Yang versi baru Dan isinya juga Agak beda Jadi gak Semuanya sama Oke Itu perbedaan kedua Nah Terus Perbedaan ketiga Ada yang di Comic aslinya tuh Gak ada dialog Atau gak ada Kotak dialog Sama sekali Terus di versi barunya Ada Ditambahin Terus ada perubahan Warna juga Misalnya disini Special effectnya Warnanya Biru tua Di versi baru Jadi Putih Jadi itu Beberapa perbedaan Antara Comic vault yang baru Sama yang lama Terus disini ada Dialog Di versi barunya Gak ada Diganti sama Kotak dialog Bukan balon dialog Bukan balon dialog Oke Itu perbedaannya Terus Khusus untuk chapter Yang di Filipina Di versi baru ini Pake bahasa Indonesia Semuanya Aslinya Kalau di comic vault yang lama Itu pake bahasa inggris Untuk yang adegan di Filipina Nah ini pake bahasa inggris Judgment day Judgment day Katanya Disini jadi Kiamat Selamatkan diri kalian Pake bahasa Indonesia Terus ada Beberapa adegan Yang tadinya gak ada dialog Jadi ada dialog Terus yang tadinya ada dialog Diganti dialognya Nah kira-kira gitu Perbedaannya Selebihnya sama Untuk gambar gak ada beda sama sekali Jadi gambarnya sama Perbedaannya ada di Dialog Special effect Sama narasinya aja Yang diganti Ini perbedaan lagi Disini Nah jadi itu sih Untuk Kontennya Perbedaannya Seperti itu Jadi dari 3 comic vault Issue 1, 2, 3 ini Yang ada di Versi baru itu Tetap sama Secara gambar Artwork Tetap sama Cuma untuk dialog Balon dialog Kotak dialog Special effect Itu penempatannya Berubah Terus Dialognya berubah Susunan katanya berubah Ada yang ditambah Ada yang dikurangin Ada yang gak ada Terus tau-tau ada Ada yang tadinya ada Terus dihilangin Jadi kira-kira begitu Cuma secara keseluruhan Ceritanya masih sama Jadi gak ada bedanya Sama sekali Untuk comic vault yang Apa Edisi baru ini Sama yang lama Masih sama persis Ceritanya Dan Gambarnya keren Oke itu dia Perbedaannya Antara comic vault yang baru Sama yang lama Seperti apa Tadi dari chapter awal Terus untuk Isinya Seperti apa Nah Ada lagi Perbedaan lain Yaitu penambahan Chapter baru Jadi di comic vault Yang versi baru ini Ada chapter yang Judulnya Anaga Ini gak ada di Comic vault sebelumnya Gue gak akan Balik halaman ini Satu persatu Karena ini cerita baru Karena ini cerita baru Jadi mungkin Ada banyak Orang yang belum baca Dan gak mau kena spoiler Jadi Gue akan balik Balik secara cepat Sekali lagi Oke Nah itu dia Untuk chapter barunya Di comic vault yang Edisi baru ini Itu aja sih penambahannya Jadi intinya Jadi intinya di buku ini Isinya Kompilasi dari Tiga isu pertama Vault Dan Dua chapter Tambahan Chapter yang pertama itu Gambar ulang dari Edisi kolektor Dan Chapter yang kedua itu Cerita baru Selebihnya Ada file-file disini Untuk file-file Sendiri Sebenernya Sudah ada di Comic vault yang lama Yang 1 sampai 10 Cuma ada juga Disini beberapa Yang Baru juga Ditambahin Yang gak ada di Versi lama Jadi kayak Yang kayak file-file Kayak gini nih Ada di Edisi yang lama Tadi ada vault Kayaknya Oh iya Ini vault Nah ini ada Di edisi yang lama Dan dimunculin lagi Di Comic edisi baru ini Terbitan baru Terus sisanya Ada beberapa file baru Yang Sebelumnya Gak ada Oke Ini cover Isu Dua Sama tiga Hard worknya Ada disini Nah tadi Yang gue bilang Ada apa Informasi Informasi Tentang karakter Nah Ini tadi Yang barusan gue bilang Jadi di Comic yang lama Itu Sebenernya Sudah ada Beberapa Nah ini Kayak gini Sama persis Ya gambarnya Sama Artworknya Juga sama Terus ada Konsepnya Si megananda Disini Sudah Fold Nah ini Sudah sama Terus di Isu nomor tiga Ada si megananda Itu yang disini Nah Sama Oke Yes Itu aja sih Bedanya Comic Fold yang baru Sama yang lama Isinya Bedanya Dimana aja Jadi buat Kalian yang mau beli Comic Fold Edisi baru ini Menurut gue Masih cukup worth it Sangat worth it Malah Karena memang Ada tambahan Chapter baru Terus ada tambahan Chapter lama Yang digambar ulang Yang gak ada di Comic sebelumnya Jadi itu bisa Jadi alasan Untuk Ngoleksi Komik yang Versi baru ini Jadi ini Komiknya tersedia Di Gramedia Atau di Toko buku Toko buku Yang ada di Sekitar Lu Oke Jadi Semoga Video ini Bisa membantu Buat kalian yang mau Tahu bedanya Apa sih Comic Fold yang baru Sama yang lama Dan Semoga videonya Bermanfaat Kalau suka Silahkan di like Kalau mau di share Ya silahkan And Dark Osiza Signing off Ciao